Intro Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan Yesus. Hari ini kita memasuki hari yang pertama di bulan November tahun 2023. Setelah kita seharian melakukan segala aktivitas kita, marilah kita kembali bersama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan melalui program Mari Membaca Alkitab pada malam hari ini. Sebelum kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita awali dengan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan telah sertai kami di dalam segala aktivitas kami pada hari ini. Dan kami sebentar akan meluangkan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu melalui program Mari Membaca Alkitab pada malam ini. Kiranya Tuhan sertai di dalam proses pembacaan dan perenungan firman ini agar kami dapat terus memahami akan firmanmu dan melakukan firmanmu di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema bacaan kita pada malam hari ini adalah Rahasia Tuhan yang tersimpan baik. Bacaan diambil dari 1 Korintus pasal 1, ayat yang pertama sampai dengan pasal 4, ayat yang ke-21. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seias kata dan jangan ada perpecahan di antara kamu tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata aku dari golongan Paulus atau aku dari golongan Apolos atau aku dari golongan Kevas atau aku dari golongan Kristus adakah Kristus terbagi-bagi? adakah Paulus disalibkan karena kamu? atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gayus sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya kecuali mereka aku tidak tahu entahkah ada lagi yang aku baptis sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tetapi untuk memberikan sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tetapi untuk memberitakan injil dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah karena ada tertulis aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan ku lenyapkan dimanakah orang yang berhikmat dimanakah ahli taurat dimanakah pembantah dari dunia ini bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan injil orang-orang Yahudi mengendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat tetapi kami memberitakan Kristus yang diselipkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak tidak banyak orang yang berpengaruh tidak banyak orang yang terpandang tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita karena itu seperti ada tertulis barang siapa yang bermegah tidaklah ia bermegah di dalam Tuhan demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus yaitu dia yang disalibkan aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak ku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh sebab roh menyelidiki segala sesuatu bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia tetapi kami memiliki pikiran Kristus dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya karena kamu masih manusia duniawi sebab jika diantara kamu ada iri hati dan perselisihan bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani jadi apakah Apolos apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya aku menanam Apolos menyiram tetapi Allah yang memberi pertumbuhan karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram melainkan Allah yang memberi pertumbuhan baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri karena kami adalah kawan sekerja Allah kamu adalah ladang Allah bangunan Allah sesuai dengan kasih karunnya Allah yang dianugerahkan kepadaku aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakep telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas perak batu permata kayu rumput kering atau jerami sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu jika pekerjaan yang dibangun jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji ia akan mendapat upah jika pekerjaannya terbakar ia akan menderita kerugian tetapi ia sendiri akan diselamatkan tetapi seperti dari dalam api tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu jika ada orang yang membinasakan baik Allah maka Allah akan membinasakan dia sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah jika ada orang yang membinasakan baik Allah maka Allah akan membinasakan dia sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu adalah kamu janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri jika ada diantara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah sebab ada tertulis ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang berhikmat sesungguhnya semuanya sia-sia belaka karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia sebab segala sesuatu adalah milikmu baik Paulus Apulus maupun Kevas baik dunia hidup maupun mati baik waktu sekarang waktu-waktu yang akan datang semuanya kamu punya tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan dia yang menghakimi aku ialah Tuhan karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya yaitu sebelum Tuhan datang ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah saudara-saudara kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis supaya jangan ada diantara kamu yang menyembongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima dan jika engkau memang menerimanya mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya kamu telah kenyang kamu telah menjadi kaya tanpa kami kamu telah menjadi raja ah alangkah baiknya kalau benar demikian bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia bagi malekat malekat dan bagi manusia kami bodoh oleh karena Kristus tetapi kamu arif dalam Kristus kami lemah tetapi kamu kuat kamu mulia tetapi kami hina sampai pada saat ini kami lapar haus telanjang dipukul dan hidup mengembara kami melakukan pekerjaan tangan yang berat kalau kami dimaki kami memberkati kalau kami dianiaya kami sabar kalau kami difitnah kami tetap menjawab dengan ramah kami telah menjadi sama dengan sampah dunia sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus kamu tidak mempunyai banyak Bapak karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu sebab itu aku menasihatkan kamu turutilah teladanku justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan dimana-mana dalam setiap jemaat tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu tetapi tentang kekuatan mereka sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa apakah yang kamu kendaki haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah salam jumpa saudara salam sejahtera dan penuh dengan anugerah Tuhan bagi kita semua saudara Alkitab tidak banyak berbicara tentang surga seolah-olah Allah dengan sengaja menjadikan itu rahasianya yang tersimpan dengan baik kenyataannya adalah bahwa umat Kristen akan menghabiskan begitu banyak waktu di sana lalu mengapa ia tidak mau kita mengetahuinya Paulus melihat surga ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dimana ia melihat keindahan panorama surga terbentang di hadapannya dalam sebuah penyataan dari kuasa Allah yang kreatif namun Paulus dilarang untuk menyatakan bagi kita apa yang dilihatnya lihat 2 Korintus pasal 12 ayat 4 kita tahu bahwa Paulus sangat tergugah dengan penglihatan dan suara surga itu sehingga ia berbicara tentang hal itu 14 tahun kemudian dengan penuh kekaguman dari materi yang sama seolah ia baru kembali dari surga tidak dapatkah ia memberikan kita sedikit ungkapan penjelasan pernyataan tentang tempat itu saudara yang dikasih Tuhan mungkin Allah tidak berdiam diri tentang surga mungkin bukan karena ia tidak mau berbicara kepada kita tentang surga mungkin surga terlampu ajaib dan mulia untuk diungkapkan dengan kata-kata baca ulang apa yang dikatakan Paulus kepada kita tentang surga dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 ia menyatakan tiga informasi yang sangat menggiurkan tentang rumah kita yang akan datang yang pertama kita berpikir bahwa kita telah melihat banyak tempat yang indah di dunia ini bukan semua itu tidak dapat dibandingkan dengan surga yang kedua kita belum pernah mendengar suara pujian yang mengagumkan yang akan memenuhi udara di sana dan yang ketiga kita sama sekali tidak dapat membayangkan keajaiban keajaiban tempat tempat itu mengapa Allah menciptakan tujuan yang begitu indah bagi umat Kristen karena dia mengasihi kita itulah sebabnya hal ini membuat kita semakin rindu untuk mengasihi dia lebih lagi bukan amin mari kita berdoa Bapak yang baik terima kasih kami tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan detail tentang surga surga menjadi bagian misteri kiranya itu semua tidak membuat kami patah hati namun membuat kami terus berpengharapan di dalamnya hidup yang sementara dan singkat di dunia ini boleh kami tapaki dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dengan sebuah kerinduan satu kali nanti ketika Tuhan panggil kami pulang maka kami boleh bersama di surga kemuliaan Allah yang begitu mengagumkan dan di sana kami boleh menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan sepanjang masa mampukanlah kami hari-hari ini untuk hidup benar di dalam Tuhan sehingga surga menjadi bagian kami ketika kami purna di dunia terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan hari ini terima kasih untuk sukacita kebahagiaan dan juga berkat yang boleh kami rasakan kami mau mengasih engkau lebih lagi dan kami mau persembahkan hidup ini hanya bagi kemuliaan nama Tuhan berkati kami di dalam nama Yesus kami berdoa amin saudara-saudara yang dikasih Tuhan kiranya kesempatan hidup di dunia ini sungguh-sungguh kita tak paki dan jalani dengan sekenap hati karena ada pengharapan bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan di surga yang begitu mengagumkan Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati